. Wanita parubaya yang mengetuk pintu memiliki kulit kecoklatan dan beberapa gigi. Ningki merasa dia tampak familiar. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya ingat. Dia adalah kerabat jauh bernama Zhao Xiu. Begitu Zhao Xiu memasuki ruangan, dia segera memperkenalkan, Wang Nan, ini adalah Chen Sanfu, lulusan doktoral dari Tianhe Medical Chol Lege. Dia saat ini bekerja di rumah sakit rakyat pertama Tianhe. Ini adalah ibunya. Dia kebetulan ada waktu luang hari ini, jadi dia datang untuk melihatnya. Tunggu apa lagi? Cepat, biarkan mereka duduk dan tuangkan segelas air. Ya, ya, ayo, kemari dan duduklah. Wang Nan menyapa mereka dengan agak canggung. Sai, rumah di lantai delapan bahkan tidak memiliki lift. Ini melelahkan sekali. Wanita parubaya itu berkata dengan nada yang aneh. Wang Nan hanya bisa tersenyum dan pergi menuangkan segelas air sambil menatap Chen Yan dengan penuh arti. Mata Chen Sanfu segera tertuju pada Chen Yan, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia telah melihat foto itu sebelumnya dan merasa bahwa foto itu lumayan. Keluarganya juga mengira bahwa Chen Yan adalah warga lokal dan mahasiswa Universitas Tianhai. Meskipun mereka mendengar bahwa keluarganya miskin dan dia memiliki ayah yang cacat, mereka tetap memutuskan untuk datang dan menemuinya secara langsung hari ini. Chen Sanfu sangat puas. Chen Yan tidak menyangka Wang Nan telah mengatur pasangan nikah untuknya. Jejak kemarahan melintas di matanya, tapi dia merasa sedih di hatinya. Menurut Wang Nan, setelah lulus sebaiknya ia menikah terlebih dahulu sebelum memulai karir. Dengan adanya keluarga suami yang merawatnya, setidaknya kehidupan keluarganya tidak akan sesulit itu. Chen Yan selalu jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, ketika ia masih kuliah, ia mencoba menggunakan uang saku yang ia simpan untuk memulai bisnis, namun pada dasarnya ia gagal. Dia awalnya berencana mendiskusikan pernikahan dengan Wang Nan tiga tahun setelah kelulusannya. Tapi sekarang, bahkan sebelum dia lulus, pasangan nikahnya sudah ada di rumahnya. Tiba-tiba, pandangan Chen Sanfu tertuju pada Ningki. Jejak kewaspadaan muncul di matanya. Dia memandang Wang Nan dengan senyum kering dan berkata, Bibi Wang, apakah ini adik laki-laki Chen Yan? Chen Yan memandang Ningki dengan aneh. Apa aku terlihat lebih tua darinya? Seseorang tidak dapat menyalahkan Chen Sanfu karena mengira Ningki adalah adik laki-laki Chen Yan. Kulit dan corak Ningki jauh melebihi manusia biasa. Ini adalah hasil dari dia menahan diri. Jika dia tidak menahan diri, manusia akan memiliki keinginan untuk berlutut saat melihat avatar kaisar abadi miliknya. Wang Nan sedikit terkejut, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Karena kejadian kemarin, dia lupa janjinya dengan Zhao Xiu, itulah sebabnya dia mengundang Ningki makan siang. Jika Ningki disalah artikan sebagai kencan buta lainnya, itu tidak akan bermanfaat bagi putrinya. Tanpa sadar, Wang Nan berkata, dia adalah Tuan Ning. Dia tahu sedikit tentang aku puntur dan dia di sini untuk membantu suamiku. Aku puntur. Zhao Xiu, wanita parubaya yang cantik, dan Chen Sanfu semuanya sedikit terkejut. Mereka mengira Ningki akan menjadi anak dari kerabat dan teman Wang Nan. Bagaimanapun, ini masih liburan musim panas. Mereka tidak menyangka dia ada di sini untuk melakukan aku puntur pada suaminya. Hanya anak kecil seperti ini. Aku ingin tahu apakah dia kuliah. Sudut mulut Chen Sanfu melengkung membentuk cibiran samar. Dia memandang Ningki, lalu Chen Yan, dan tiba-tiba mengerti. Dia berkata bahwa dia sedang melakukan aku puntur untuk mendekati Chen Yan. Memang benar, bahkan Chen Sanfu yang sudah lama berada di medan perang pun merasa puas dengan wanita secantik itu, apalagi anak yang masih muda. Tuan Ning, Kan, saya ingin tahu apakah Anda memiliki sertifikat kualifikasi dokter. Chen Sanfu memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Karena identitasnya, dia memiliki rasa superioritas khusus ketika membicarakan hal ini. Tidak. Ningki menggelengkan kepalanya. Tanpa sertifikat kualifikasi dokter, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan aku puntur, bukan. Apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Apakah Anda seorang mahasiswa universitas kedokteran Tianhai? Mata Chen Sanfu menunjukkan sedikit pemahaman saat dia berbicara lagi. Tidak. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Chen Yan berubah. Dia diam-diam merasa bahwa Ningki sangat tidak bisa diandalkan. Kalau begitu, bukankah kamu menipu orang dan menganggap kehidupan manusia sebagai lelucon? Meskipun saya seorang dokter barat, saya juga percaya bahwa ada beberapa titik aku puntur. Jika saya melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Chen Sanfu sombong. Ningki tersenyum tipis. Saya percaya diri. Oh, Anda yakin? Seberapa yakinkah Anda bahwa Anda dapat menyembuhkan pasien tersebut? Chen Sanfu mencibir. Sekitar 100 persen. Ningki memikirkannya dan berkata dengan sangat serius. 100 persen. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Sepertinya ada jejak pergerakan dari ruangan di pojok. Chen Sanfu sangat marah hingga dia tertawa. 100 persen. Apa Anda sedang bercanda? Setahu saya, anggota tubuh bagian bahwa pasien sudah lumpuh lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun. Dia sudah mengunjungi berbagai rumah sakit besar, tapi tidak ada efeknya. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda 100 persen yakin? Ekspresi Chen Yan dan Wang Nan sedikit berubah saat mereka melihat Zhao Siu. Jelas sekali dialah yang mengatakan hal ini. Faktanya, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak detail. Si cantik parubaya juga berbicara untuk mendukung putranya dan memandang Ningki dengan mengejek. Teman kecil, tidak baik berbicara omong kosong. Kamu harus mengubahnya. Wang Nan, kenapa kamu membawa semua orang pulang? Anak siapa ini? Biarkan dia pergi dulu, ayo bicara bisnis. Zhao Siu mau tidak mau angkat bicara. Saya pikir kita bisa membiarkan dia mencobanya. Dia 100 persen yakin. Bibi Wang, jika kamu pergi ke rumah sakit terkemuka, apakah ada dokter yang berani mengatakan bahwa mereka 100 persen yakin bisa menyembuhkan paman Chen? Chen Sanfu mencibir dan memandang Wang Nan. Wang Nan tertegun sejenak dan menatap Chen Yan dengan malu, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi saat ini. Ningki baru saja membantunya kemarin, dan dia akan mengusirnya begitu saja. Sepertinya tidak terlalu bagus. Chen Yan sudah bisa melihat bahwa Chen Sanfu bukanlah orang baik. Untuk mengejek Ningki, dia sebenarnya memintanya untuk menggunakan ayahnya sebagai subjek ujian. Sebagai alat untuk mengejeknya. Kalian semua pergi. Kata Chen Yan dingin, lalu menatap Wang Nan. Bu, bersabarlah sebentar. Saat aku lulus dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, aku akan menghidupi keluarga ini. Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kita datang jauh-jauh ke sini, dan ini dia. Nak, tahukah kamu kondisi seperti apa yang dimiliki keluargamu? Kondisi apa yang dimiliki Sanfu saya? Saya memberikan wajah keluarga Anda dengan datang ke sini secara langsung hari ini. Apakah menurut Anda mudah bagi kita untuk naik ke lantai delapan? Jika kamu menikahi Sanfu ku di masa depan, kami juga akan membantu mendukung ayahmu. Di mana lagi kita bisa menemukan hal bagus seperti itu? Ketika kecantikan parubaya melihat bahwa Chen Yan ingin mengusir mereka, dia langsung menjadi marah. Setelah Chen Yan dan Wang Nan mendengar ini, mereka gemetar karena marah dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Saat ini, suara yang datang dari ruang sudut menjadi lebih keras. 1512 Perlakuan Penampilan Chen Peng sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Ningki ingat bahwa Chen Peng sangat kuat. Tingginya 1,8 meter dan memberikan rasa aman kepada orang-orang. Karena tinggi badannya, Wang Nan setuju untuk berkencan dengannya. Namun kini, Chen Peng telah menjadi pria parubaya kurus dengan wajah pucat. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan menatap pintu dengan marah karena dia mendengar apa yang dikatakan wanita parubaya cantik itu. Dia membenci dirinya sendiri. Dia laki-laki, tapi dia lumpuh. Dia tidak hanya tidak mampu menghidupi keluarganya, tetapi dia juga harus bergantung pada istrinya untuk menghidupi putrinya dan dia. Dia sedikit terkejut saat melihat Ningki. Saat dia dalam keadaan linglung, Ningki sudah berjalan ke samping tempat tidur. Apakah Anda mempercayai saya? Ningki memandang Chen Peng dan berkata perlahan. Hah? Chen Peng memandang Ningki dengan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamarku? Chen Yan masuk dengan marah dan meraih lengan Ningki, mencoba menyeretnya keluar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Ningki tidak mau mengalah. Apakah Anda mempercayai saya? Ningki bertanya lagi. Kamu ingin melakukan aku puntur padaku? Kata Chen Peng, suaranya sedikit serak. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Entah kenapa, Chen Peng merasa senyuman Ningki sangat familiar. Itu memberinya rasa keintiman. Keluar dari sini. Melihat dia tidak bisa menarik Ningki menjauh, Chen Yan berdiri di depan Ningki dengan marah dan mendorong dadanya dengan kedua tangan. Ningki, kamu harus pergi dulu. Wang Nan juga datang untuk membujuknya. Biarkan dia mencobanya. Mungkin ada sesuatu yang menakjubkan tentang aku punturnya sehingga ilmu pengetahuan modern pun tidak bisa menandinginya. Suara mengejek Chen Sanfu terdengar lagi di belakang mereka. Wang Nan, Chen Yan, biarkan siswa ini mencobanya. Saya tahu betul penyakit saya. Kalian biasanya tidak berani menyebutkan hal-hal ini di depan saya. Sebenarnya, saya sudah memikirkannya dengan matang. Chen Peng berkata perlahan. Wang Nan dan Chen Yan sedikit terkejut. Saat ini, Ningki sudah berjalan melewati mereka dan datang ke samping tempat tidur Chen Peng. Dia langsung membuka selimut yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Kakinya yang kurus tidak proporsional dengan tubuh bagian atasnya. Chen Yan ingin menghentikannya, tapi ekspresi ayahnya sangat tenang. Untuk beberapa alasan, dia juga berdiri di samping dan menatap kosong ke arah Ningki saat dia bersiap untuk melakukan akupuntur pada Chen Peng. Chen Sanfu dan yang lainnya juga masuk ke kamar. Dia dan wanita parubaya yang cantik memandang Ningki dengan ejekan. Adik, jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Aku 100% yakin. Chen Sanfu mencibir. Ningki mengabaikannya. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya di depan mereka, dan ada 10 jarum perak bersinar di tangannya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Trik Dunia Persilatan Chen Sanfu mendengus dengan nada menghina. Chen Peng adalah yang paling dekat dengan Ningki. Dia sangat yakin bahwa 10 jarum perak itu muncul begitu saja. Ningki tidak menggunakan trik atau trik apapun. Hal ini memberinya secercah harapan. Dia memandang Ningki dengan cahaya berbeda di matanya. Kamu mungkin akan merasakan sakit nanti, tapi bersabarlah dan ini akan segera berakhir. Ningki tersenyum pada Chen Peng. Dengan sentuhan ringan, 10 jarum perak telah menembus kaki Chen Peng. Sebenarnya, ini hanyalah kedok. Metode sebenarnya yang akan dia gunakan untuk mengobati luka Chen Peng adalah hukum kayu. 10 jarum perak ini dipadatkan dari hukum kayu. Ningki mengendalikan jumlah hukum kayu, membiarkannya perlahan membersihkan luka di tubuh Chen Peng. Baginya, sangat mudah untuk merawat Chen Peng dalam sekejap. Namun, itu akan sangat mengejutkan. Jadi hari ini, Ningki hanya berencana untuk membiarkan kaki Chen Peng kembali normal, dan kemudian menggunakan 7 atau 8 hari untuk membiarkannya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berjalan. Chen Peng tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kakinya. Tubuhnya bergetar. Melihat ini, Chen Yan mengira aku puntur Ningki membuat ayahnya tidak nyaman. Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, tapi Chen Peng melambaikan tangannya dan menatap Chen Yan dan Wang Nan dengan penuh semangat. Aku bisa merasakan kakiku. Saya benar-benar bisa merasakannya. Aku merasakan sakit. Apa, Anda bisa merasakannya? Wang Nan dan Chen Yan tercengang. Chen Sanfu buru-buru melangkah maju dan menatap tempat Ningki memasukkan jarum. Jejak keraguan muncul di matanya, dan dia berseru, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada titik aku puntur penting di sini? Bahkan ada beberapa tempat yang sama sekali bukan titik aku puntur. Bagaimana saya bisa merasakannya? Anda pasti berbohong, bukan? Untuk apa aku berbohong padamu? Apa menurutmu aku kurang mengenal kakiku? Chen Peng memandang Chen Sanfu dengan marah. Jejak ketidaksenangan muncul di mata Chen Sanfu. Wanita parubaya cantik itu segera melangkah maju dan mendengus dingin. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengamuk pada anakku? Ningki mengabaikan adegan ini dan terus mengendalikan hukum kayu. Lambat laun, Chen Peng tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Jejak kepanikan muncul di wajahnya, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kakinya sepertinya menjadi miliknya lagi. Pada titik tertentu, sepuluh jarum perak telah menghilang. Mereka telah berubah menjadi hukum kayu, dan telah menyembuhkan sebagian besar luka Chen Peng. Lalu, kaki Chen Peng bergerak. Adegan ini dilihat oleh semua orang. Wanita parubaya cantik itu juga menutup mulutnya, ada bekas keterkejutan di wajahnya. Chen Sanfu memandang Ningki dengan tidak percaya. Keberuntungan, kekuatan. Itu tidak mungkin karena kekuatan. Ini pasti keberuntungan. Ada beberapa contoh di bidang medis. Pernah ada seorang pasien yang lumpuh selama bertahun-tahun namun entah kenapa sembuh dalam semalam. Dia bisa berjalan dan pulih untuk jangka waktu tertentu seperti orang normal. Hingga saat ini, belum ada yang bisa menjelaskan alasannya. Ini pasti keberuntungan. Chen Sanfu menatap Ningki dengan ekspresi agak jelek. Ayah, kakimu. Chen Yan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat. Aku bisa menggerakkan kakiku. Saya bisa merasakannya sekarang. Lihat. Chen Peng mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan. Benar saja, semua orang melihatnya perlahan mengangkat kaki kanannya. Melihat adegan ini, Wang Nan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Paman Chen, kamu sudah sakit selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa menggunakan begitu banyak tenaga sekarang. Sesuatu yang sulit dijelaskan pasti telah terjadi. Saya sarankan kamu pergi ke rumah sakit saya untuk pemeriksaan. Bagaimana kalau begini, saya akan informasikan ambulans akan datang. Jika waktunya tiba, Paman Chen tidak perlu mengantri. Bagaimana dengan itu, Chen Sanfu buru-buru melangkah maju dan berkata. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Apakah kamu buta? Kakiku jelas telah disembuhkan oleh adik kecil ini. Saya mendengar Anda mengejeknya karena tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Anda memiliki kualifikasi. Bisakah kamu menyembuhkan kakiku? Zhao Xiu, cepat bawa mereka pergi. Keluarga Chen saya tidak memiliki kekayaan untuk menikahi mereka. Chen Peng mengutuk dengan marah. Anda. Tubuh Chen Sanfu gemetar karena marah. Zhao Xiu juga hendak membujuk mereka. Jika mereka bisa memperkenalkan orang ini, dia akan menjadi makcomblang setidaknya dengan bayaran 10 ribu yuan. Namun, Chen Yan sudah bereaksi. Dia berkata dengan dingin kepada mereka, Apakah kamu mendengar apa yang ayahku katakan? Cepat pergi. Sanfu, ayo pergi. Keluarga ini terlalu biadab. Sikap macam apa ini? Untungnya, aku tidak membiarkan dia menikah dengan keluarga itu. Kalau tidak, bukankah dia akan menggangguku di masa depan? 1513 Hanya Ningki, Wang Nan, Chen Yan, dan Chen Peng yang tersisa di ruangan itu. Setelah memastikan bahwa Chen Peng bisa menggerakkan kakinya, Wang Nan dan Chen Yan memandang Ningki dengan penuh semangat, tidak tahu harus berkata apa. Ningki memandang Chen Peng dan berkata, Meskipun lukamu disebabkan oleh terjatuh, ada bagian tubuhmu yang tidak. Kamu mungkin ditendang. Apa? Apakah seseorang menendangmu? Chen Yan kaget. Chen Peng mengalami kecelakaan saat dia masih berada di dalam perut Wang Nan. Dia hanya tahu bahwa Chen Peng jatuh dari lantai tiga dan cukup beruntung tidak mati, hanya separuh tubuhnya yang lumpuh. Jika Ningki mengatakan ini sebelumnya, Chen Yan tidak akan pernah mempercayainya. Tapi sekarang, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa Ningki telah merawat ayahnya, yang telah dia cari perawatan medisnya selama hampir 20 tahun tetapi tidak berhasil, hanya dengan beberapa jarum suntik. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin? Zhang San tidak akan melakukan hal seperti itu. Wang Nan sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli apa, sepupulah yang menyelamatkannya dari sampah. Bu, ada apa? Chen Yan menjadi semakin bingung. Melihat Wang Nan masih bergumam pada dirinya sendiri, dia hanya bisa melihat ke arah Chen Peng. Chen Yan memperhatikan bahwa ekspresi Chen Peng telah berubah setelah Ningki mengatakan itu. Ayah, ini, kata-kata siswa Ning ini, apakah itu benar? Salah satu cedera Anda disebabkan oleh tendangan? Chen Yan bertanya. Chen Peng tampak ragu-ragu. Sudah bertahun-tahun sejak kejadian ini, dan dia juga telah terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Sekarang dia tahu bahwa Zhang San telah menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Huaxia, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia memberitahu mereka tentang apa yang terjadi saat itu. Itu hanya akan membawa bencana bagi keluarganya. Ada beberapa hal yang ingin kamu katakan. Lukamu disebabkan oleh Zhang San, kan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Zhang San. Chen Yan tercengang. Zhang San yang disebutkan Ningki tidak mungkin pendiri dan ketua grup Gunung Arktik. Zhang San, bukan. Kamu, siapa kamu? Apakah dia mengirimmu? Chen Peng memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Jangan khawatir, tidak ada orang di sekitar Zhang San yang bisa mengobati lukamu. Aku tidak diutus olehnya, jadi dia tidak perlu melakukannya. Kata Ningki. Mahasiswa Ning, kamu pasti salah paham. Saat itu, Chen Tuakulah yang mencari masalah dengan Zhang San. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah gedung. Jika bukan karena Zhang San, Chen Tuakulah akan melakukannya. Telah masuk penjara selama beberapa tahun. Wang Nan tiba-tiba berkata, Ayah, Bu, apa yang terjadi? Jangan bilang ada rahasia tentang luka ayah. Chen Yan memandang mereka berdua dengan tidak percaya. Mengapa orang tuanya sepertinya mengenal Zhang San? Akankah keluarga seperti mereka mengenal seorang Taipan seperti Zhang San? Chen Yan tiba-tiba teringat sosok di Universitas Tianhai yang dikelilingi oleh orang-orang. Dia pernah iri padanya karena menjadi putri kandung Zhang San. Bahkan sebelum dia lulus dari universitas, dia sudah menguasai 13 persen saham Arctic Mountain Group dan memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 miliar. Bahkan para guru dan direktur universitas harus sujud padanya ketika mereka melihatnya, diam-diam menjilatnya. Di Universitas Tianhai, semua laki-laki ingin dekat dengannya, dan semua perempuan iri dan iri padanya. Chen Yan bahkan tidak berani memimpikannya kehidupan seperti putri itu. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa keluarganya sepertinya punya hubungan dengan keluarganya. Wang Nan, kamu salah. Kamu benar-benar salah. Adik laki-laki benar. Aku memang ditendang dari tangga oleh Zhang San. Chen Peng tiba-tiba berkata dengan gigi terkatuk. Wang Nan tercengang. Chen Yan tercengang. Kilatan dingin muncul di mata Ning Qi. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Saat Ning Qi hilang, kupikir itu perbuatan Zhang San. Tapi dia adalah tangan kanan Ning Qi, jadi aku tidak berani mencarinya begitu saja. Jadi, aku membawa sebilah pisau. Wang Nan, tahukah kamu? Zhang San mengakui bahwa dia membunuh Ning Qi dan menghancurkan barang bukti. Aku ingin membalaskan dendam Ning Qi, tapi aku hanya berhasil menebasnya sekali sebelum dia menendangku jatuh dari lantai tiga. Pikirku aku akan mati, tapi aku tidak menyangka Tuhan akan membiarkanku bertahan selama bertahun-tahun. Wajah Wang Nan sudah berlinang air mata. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa selama ini? Kenapa kamu tidak memberitahu polisi? Tidak ada gunanya. Saya tidak punya bukti apapun. Zhang San kemudian mengirim seseorang ke rumah sakit untuk memperingatkan saya bahwa jika saya mengatakan sesuatu, Anda dan bayi dalam perut Anda akan mendapat masalah. Chen Peng membanting tinjunya ke tempat tidur dan berteriak. Itulah mengapa aku tidak berani. Saya tidak berani. Chen Yan berdiri di sana dengan linglung. Dia telah menerima banyak informasi dari kata-kata Chen Peng yang tidak dapat dia cerna saat ini. Ning Qi, mungkinkah dia paman yang dibenci kakek? Paman yang dimarahi kakek beberapa kali setiap tahun ketika dia pulang ke rumah. Tapi Chen Yan dapat melihat bahwa meskipun kakek memarahi Ning Qi, dia sangat merindukannya. Dia hanya menolak mengakuinya. Chen Yan pernah penasaran dengan pamannya ini. Belakangan, dia merasa bahwa dia telah meninggalkan keluarganya dan pergi selama bertahun-tahun, tidak pernah muncul lagi. Dia tidak memiliki rasa tanggung jawab, yang membuatnya merasa jijik. Tapi setelah bertahun-tahun, paman yang selama ini dia penasaran dibunuh oleh Zhang San. Apa identitas pamannya saat itu? Mengapa dia memiliki hubungan seperti itu dengan orang kaya Zhang San? Wang Nan akhirnya mengerti mengapa Chen Peng menyembunyikan masalah ini selama bertahun-tahun. Saat itu, dia telah dituding dan dianiaya oleh tetangganya. Setelah itu, Zhang San memintamu untuk bekerja di Artic Mountain Group sebagai petugas kebersihan. Saya tidak menolaknya. Saya juga merasa bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan memberi anda gaji yang lebih tinggi untuk mempermudah anda. Jika aku tidak salah, gajimu beberapa ratus lebih banyak dari yang lain. Chen Peng memegang tangan Wang Nan dan menghela napas berat. Wang Nan, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Teman lamaku, sepupumu, itulah yang mengenalkanmu padaku. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati, jadi saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Kasihan sekali sepupuku. Jika dia tidak mati, apakah Zhang San akan tetap seperti sekarang ini? Semua ini harus menjadi milik sepupuku. Wang Nan mengertakkan gigi karena kebencian. Dia sebenarnya telah bekerja di kelompok musuhnya selama bertahun-tahun. Adik, kamu sepertinya kenal Zhang San. Oh iya, siapa namamu? Saya lupa bertanya. Anda adalah dermawan saya yang hebat. Kami akan menjadi saudara mulai sekarang. Chen Peng tiba-tiba menyadari bahwa Ningki masih ada. Chen Tua, kebetulan sekali. Pelajar Ning memiliki nama keluarga yang sama dengan sepupuku. Pada titik ini, Wang Nan tertegun. Dia tiba-tiba menatap Ningki. Mereka mirip. Kamu, kamu. Chen Peng menunjuk ke arah Ningki dengan gelisah. 1514. Ningki, apakah ayahmu bernama Ningki? Chen Peng memandang Ningki dengan harapan. Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia diperlakukan seperti putranya sendiri. Dia melirik Chen Peng dan Wang Nan dan melihat harapan di mata mereka. Berpikir bahwa dia harus menghadapi mereka dengan identitas aslinya di masa depan, dia memutuskan untuk mengungkapkannya sekarang. Meski sedikit mengejutkan, tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Saya Ningki. Ningki tersenyum. Kamu mempunyai nama yang sama dengan pamanku. Chen Yan terkejut. Bukankah dia bernama Ningbaixuan? Apa yang akan saya katakan selanjutnya sedikit mengejutkan. Dengarkan baik-baik, tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak detail. Singkatnya, setelah Zhang San mendorong saya dari tebing hari itu, saya bertemu lagi dan pergi ke yang lain tempat. Saya baru saja kembali. Saya tidak menyangka bahwa lebih dari 18 tahun telah berlalu. Ningki berkata dengan tenang. Ningki, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kita tidak mengerti? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah teman sekolah menengahku? Sepupu Wangnan, Ningki. Apakah kamu bercanda? Jika dia masih hidup, dia akan berusia lima puluhan, dan Anda paling banyak terlihat 18 atau 19 tahun, bukan? Chen Peng menatap Ningki dengan mulut ternganga. Cara Wangnan dan Chen Yan memandang Ningki juga dipenuhi dengan ekspresi aneh. Apakah otak orang ini tiba-tiba menjadi kacau? Wajar jika kamu tidak mempercayaiku. Apakah kamu percaya padaku jika aku terlihat seperti ini? Ningki tersenyum. Wajahnya mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di depan mereka bertiga, kembali ke penampilannya saat dia berumur 30 tahun. Anda, Anda. Mereka bertiga merasa ngeri. Pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Melihat seseorang berubah menjadi wajah orang lain dengan matanya sendiri, siapapun yang menderita penyakit jantung pasti sudah lama terkena serangan jantung. Apakah kamu hantu atau monster? Chen Yan meraih lengan Wangnan dan memandang Ningki dengan hati-hati. Wangnan dan Chen Peng tercengang, karena penampilan Ningki saat ini sama persis dengan yang ada dalam ingatan mereka, baik itu sikapnya maupun wajahnya. Sepupu, benarkah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Wangnan tanpa sadar mengambil langkah ke depan dan memandang Ningki dengan penuh semangat. Apakah jiwamu yang kembali menemui kami? Aku masih hidup. Lihatlah bayanganku jika kamu tidak percaya padaku. Ningki tersenyum. Chen Peng dan Wangnan mengikuti kata-kata Ningki dan meliriknya. Memang benar ada bayangan. Lalu, apakah orang di depan mereka benar-benar sepupu mereka Ningki yang telah menghilang selama hampir 19 tahun? Jika Anda dapat menjawab salah satu pertanyaan saya, saya akan percaya bahwa Anda adalah Ningki. Chen Peng tiba-tiba berkata. Katakan saja, asal aku tahu. Ningki tertawa. Saat kami SMP, saya dipukuli dengan sangat parah. Mengapa demikian? Chen Peng menatap Ningki. Kau yakin ingin aku mengatakannya? Di depan Wangnan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Chen Peng mendengar ini, dia sudah yakin bahwa Ningki mengatakan yang sebenarnya. Namun, Wangnan sedikit penasaran. Apa itu? Sebelum Chen Peng bisa menghentikannya, Ningki berkata sambil tersenyum. Dia ketahuan mengintip guru bahasanya saat dia sedang mandi. Apa? Wangnan dan Chen Yan menatap Chen Peng, tercengang. Kau lah yang membawaku ke sana. Wajah Chen Peng memerah. Tetapi jika aku melarikan diri dan kamu tertangkap, kamulah yang harus disalahkan. Ningki tertawa terbahak-bahak. Benar, itu dia. Sayang, dia benar-benar Ningki. Semua orang mengira aku melakukannya sendirian. Hanya aku yang tahu bahwa dialah yang membawaku ke sana. Oleh karena itu, satu-satunya yang tahu tentang ini adalah Ningki sendiri. Chen Peng buru-buru berkata pada Wangnan. Dia berhasil mengalihkan perhatian Wangnan dan Chen Yan. Ketiganya memiliki ekspresi yang rumit, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Ningki tahu betul mengapa mereka bertiga memasang ekspresi seperti itu. Dia tidak peduli dan hanya berkata sambil tersenyum, Apakah kamu percaya padaku sekarang? Hanya saja penampilanku saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dengan kata lain, aku benar-benar mati saat itu. Saat dia berbicara, Ningki berubah kembali ke penampilan sebelumnya. Dia berusia 18 atau 19 tahun, berada di puncak masa mudanya. Adegan ini kembali membuat mereka bertiga tercengang. Seolah-olah mereka sedang menonton film ajaib, dan Ningki adalah karakter utama dalam film tersebut yang mengetahui sihir. Sepupu, apakah kamu abadi sekarang? Wangnan bertanya dengan bingung. Chen Yan dan Chen Peng juga memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Apakah dia monster atau makhluk abadi? Menurutku aku belum menjadi makhluk abadi, tapi aku tidak jauh dari itu. Ningki berkata dengan suara rendah. Kemampuannya tidak lebih lemah dari yang abadi di mata orang Tiongkok. Dia bahkan bisa membalik gunung dan lautan, dan dia bisa melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap. Dalam legenda keabadian, hanya Raja Kramatahari dan Buddha yang lebih cepat darinya. Adapun pengadilan surgawi yang hancur, Neza, Dewa Keajaiban Perkasa, Dewa Erlang, dan Prajurit serta Jenderal Surgawi lainnya semuanya berlutut ketika mereka melihatnya. Meskipun mereka tahu bahwa itu mungkin hanya ilusi, Ningki tidak berbeda dengan makhluk abadi dalam hal ini. Wang Nan bertanya tanpa sadar, tetapi setelah mendengar jawaban Ningki, mereka bertiga kembali terkejut. Chen Peng, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku sekarang, tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Aku akan menyembuhkan lukamu sekaligus. Ningki tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya di depan mereka bertiga. Cahaya putih langsung memasuki tubuh Chen Peng. Chen Peng merasa hangat, sementara Wang Nan dan Chen Yan tercengang. Setelah beberapa nafas, di bawah nutrisi hukum kayu, luka Chen Peng sembuh total. Tidak hanya itu, usianya setidaknya 10 tahun lebih muda, dan tampak seperti pria yang baru saja mencapai puncak hidupnya. Kakiku. Chen Peng melihat kakinya yang berotot dan merasakan tubuhnya penuh kekuatan. Dia turun dari tempat tidur dan mondar-mandir di dalam kamar. Sangat, sangat ajaib. Chen Yan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Sepupuku telah menjadi abadi. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Wang Nan tertegun sejenak, lalu dia mulai mencubit wajahnya, takut dia sedang bermimpi. Teman sekelas lama, apakah kamu kembali kali ini untuk membalas dendam? Mata Chen Peng berbinar, dan dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Balas dendam? Tentu saja. Dengan kemampuanku saat ini, tidak masalah jika aku membunuh Zhang San secara langsung, tapi itu akan terlalu mudah baginya. Aku berencana untuk membuat grup gunung arktik miliknya bangkrut, dan ketika dia tidak punya apa-apa lagi, aku-aku akan membuatnya berlutut di depanmu dan membiarkanmu menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Ning Ki tersenyum. Omong-omong, dia telah didorong ke bawah tebing dan pergi ke kediaman juara Markis, tetapi Chen Peng telah terbaring di tempat tidur selama sembilan belas tahun. Sebaliknya, Chen Peng semakin dirugikan oleh Zhang San. 1515. Berlututlah di depanku. Chen Peng tertegun sejenak. Dia membayangkan adegan itu dan ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Ning Ki, Baiklah, Ayo kita lakukan. Saya tidak sabar untuk melihat Zhang San berlutut di depan saya. Chen tua, karena sepupunya sudah kembali, haruskah kita melupakannya? Zhang San adalah bos besar sekarang. Wang Nan ragu-ragu sejenak dan berkata. Chen Yan mengangguk. Teman sekelas lama, trik apa yang kamu punya sekarang? Zhang San hanyalah manusia biasa. Lalu bagaimana jika dia adalah bos besar? Tidak bisakah kamu melihatnya dengan jelas? Chen Peng sedikit mengernyit. Baiklah, kita akan membicarakan balas dendam nanti. Bagaimana kabar paman? Ning Ki melambaikan tangannya dan memandang Wang Nan. Ayahku masih sehat, tapi dia sering membicarakanmu. Haruskah kamu pergi menemuinya sekarang setelah kamu kembali? Hem, sebaiknya kamu kembali ke penampilan sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir ayahku tidak bisa menerimanya. Kata Wang Nan. Masih sehat. Baiklah, aku akan pergi menemuinya setelah aku selesai dengan urusanku. Tapi aku punya hadiah untuk kalian. Setelah Ning Ki selesai berbicara, dia memindai isi tas spasialnya. Akhirnya, dia menemukan beberapa pil obat yang dia peroleh saat dia masih menjadi doang di sudut terdalam. Kalian masing-masing dapat mengambil salah satu dari empat ramuan pengasah tubuh ini. Paman akan memberimu satu juga. Meskipun ramuan pengasah tubuh tingkat kuning tingkat rendah adalah tingkat yang paling rendah, ia tetap saja merupakan racun bagi orang biasa. Mereka akan mati jika mengambilnya. Namun, Ning Ki sengaja memasukkan jejak hukum kayu ke dalamnya. Dengan cara ini, ketika mereka meminumnya, hukum kayu akan mampu bekerja dengan obat dan mengubah tubuh penggunanya. Penggunanya tidak hanya tidak akan mati akibat ledakan tersebut, tetapi juga akan meningkatkan efek ramuan pengasah tubuh. Paling tidak, itu akan membuat tubuh penggunanya mencapai tahap ke-10 dari ramuan pengasah tubuh. Bahkan jika ramuan pengasah tubuh tahap ke-10 tidak terkalahkan di bumi, ia dapat dengan mudah menangani lusinan orang seperti Xiaozuo. Ramuan pengasah tubuh. Apa ini? Ramuan abadi. Mereka bertiga menatap ramuan itu dengan tatapan kosong. Semacam itu. Kalian pasti sudah menonton banyak film. Keempat ramuan ini disebut ramuan pengasah tubuh. Mereka dapat memperkuat fisik kalian. Setelah meminumnya, kalian akan menjadi seperti Superman dan hidup selama 100 tahun. Ning Ki tersenyum. Benar-benar. Mereka bertiga terkejut dan memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Kamu bisa mencobanya sekarang. Ning Ki tertawa. Biarkan aku pergi dulu. Chen Peng dengan tegas mengambil satu dan melemparkannya ke mulutnya. Segera setelah itu, dia merasakan energi yang sangat panas mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Di bawah pengaruh hukum kayu, efek obat dari pil penempat tubuh perlahan diserap oleh Chen Peng. Yang lain membutuhkan beberapa hari atau bahkan lebih dari 10 hari, tetapi Chen Peng hanya menggunakan 5 menit. Lumpur hitam muncul di permukaan tubuhnya, dan ruangan itu langsung dipenuhi bau busuk. Bau apa itu, ayah? Apa itu di tubuhmu? Chen Yan dan Wang Nan dengan cepat menutup hidung mereka. Chen Peng tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menutup matanya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Selama hampir 19 tahun, dia tidak pernah merasa bisa membunuh harimau hanya dengan satu pukulan. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Mungkinkah semua ini hanya mimpi? Chen Tua, Kamu baik-baik saja. Wang Nan dengan cepat melambaikan tangannya. Aku baik-baik saja. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Chen Peng mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara berderak. Kemudian, dia mengambil langkah ringan ke depan dan tiba-tiba terbang. Ketika dia hendak mencapai langit-langit, Ning Ki melambaikan tangannya dan menariknya ke bawah. Kekuatanmu baru saja meningkat beberapa kali lipat. Kamu harus beradaptasi dengannya. Kalau tidak, akan mudah untuk menghancurkan sesuatu. Ning Ki tersenyum. Wang Nan dan Chen Yan melihat pemandangan ini dengan jelas, dan mereka akhirnya percaya bahwa pil yang dikeluarkan Ning Ki persis seperti yang dia jelaskan, mereka dapat mengubah orang menjadi manusia super kecil. Apa yang dialami Paman ini? Bagaimana dia bisa menjadi sosok yang abadi? Chen Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ning Ki dengan rasa ingin tahu yang mendalam di matanya. Kalian juga meminum pilnya. Aku akan mengajarimu beberapa trik untuk menggunakan kekuatanmu. Ning Ki tersenyum. Setelah Chen Yan dan Wang Nan meminum pil tersebut, ada juga lapisan kotoran di kulit mereka. Wang Nan memiliki paling banyak dan Chen Yan paling sedikit, tapi itu masih membuat wajah Chen Yan menjadi sangat merah. Dia berbalik dan ingin mandi. Jangan mandi dulu. Apa kamu mau merobohkan kamar mandimu? Ning Ki tersenyum. Tubuh Chen Yan tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kemudian, Ning Ki dengan sabar mengajari mereka bertiga beberapa trik untuk menggunakan kekuatan mereka, setidaknya agar mereka dapat menahan kekuatan mereka sesuka hati. Namun, untuk mencapai rana ini, diperkirakan dibutuhkan setidaknya satu atau dua bulan. Biasanya, mereka secara tidak sengaja masih menunjukkan kekuatan yang besar. Oke, kalian bisa berlatih keras. Jika kalian ingin menemukan saya, pergilah ke Arctic Mountain Hotel. Saya tinggal di lantai paling atas. Jika kalian tidak bisa naik, kalian bisa menghubungi manajer lobby, Liu Ling. Saya, aku akan pergi dulu. Ning Ki tersenyum. Sepupu, tinggidewalah untuk makan sebelum kamu pergi. Wang Nan memandang Ning Ki dengan enggan. Orang yang telah hilang selama lebih dari sepuluh tahun muncul lagi di hadapannya dan membawa kejutan besar bagi keluarganya. Tentu saja, dia tidak tega membiarkan Ning Ki pergi begitu cepat. Chen Yan memasang ekspresi aneh saat melihat Wang Nan menelpon seseorang yang puluhan tahun lebih muda dari sepupunya. Dia jelas tahu bahwa usia Ning Ki yang sebenarnya tidak semudah kelihatannya, tetapi tidak mudah baginya untuk memanggilnya paman. Iya, teman sekelas lama, tinggidewalah untuk makan sebelum kamu pergi. Masih banyak hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Chen Peng juga membuka mulutnya. Kalau begitu, ayo kita makan. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Seolah takut Ning Ki akan menarik kembali kata-katanya, Wang Nan segera bergegas ke dapur. Tidak lama kemudian, semua orang mendengar beberapa dentang. Rupanya, Wang Nan masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Setengah jam kemudian. Di meja makan. Chen Peng menyentuh kursi itu dengan sedikit emosi. Dia tidak duduk di kursi untuk makan selama lebih dari 10 tahun. Saat makan, mereka banyak mengobrol. Seringkali, mereka berbicara sambil Ning Ki mendengarkan. Kadang-kadang, Chen Yan bertanya kepada Ning Ki tentang keabadian karena penasaran. Ning Ki mengambil beberapa hal yang dia temui di Dong Suan dan dengan santai menceritakannya sedikit. Mereka segera mendengarkannya seperti sedang mabuk. Ini berbeda dengan menonton film. Saat menonton film, mereka tahu sejak awal bahwa itu palsu. Tapi sekarang, mereka sangat yakin apa yang dikatakan Ning Ki itu benar. Bisakah seseorang benar-benar terbang? Paman, bisakah kamu melakukannya? Setelah saling mengakrapkan diri, keterasingan antara mereka dan Ning Ki akhirnya hilang. Chen Yan pun dengan lancar memanggilnya sebagai Paman. Terbang itu sangat mudah. Selama kamu mencapai peringkat kelima dari penyempurnaan Ki atau Alam Raja, kamu bisa melakukannya. Ning Ki tersenyum. Kau bisa terbang. 1516 Setelah makan siang di rumah Chen Peng, Ning Ki pergi setelah duduk beberapa saat. Meskipun Chen Peng dan Wang Nan enggan melihatnya pergi, mereka tidak banyak bicara. Mereka perlu waktu untuk mencerna apa yang telah mereka pelajari hari ini. Chen Yan, sebaliknya, mengirim Ning Ki ke pintu masuk komunitas dengan rasa ingin tahu yang besar sebelum berbalik untuk pulang. Ning Ki melihat sekeliling, dan dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang di tempat. Bumi ini sangat kecil, dan alam surgawi sejati mistik ratusan atau bahkan ribuan kali lebih besar darinya. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, Ning Ki telah mengelilingi bumi. Tubuhnya terbungkus dalam Ki abadi, dan tidak ada radar atau cara lain yang dapat menangkap jejaknya. Ning Ki awalnya ingin memeriksa formasi pemberian abadi yang disebutkan dalam misi kemajuan. Namun setelah berputar-putar, tiba-tiba dia merasa bumi itu luar biasa. Pertama-tama, ada ratusan negara di dunia. Di hampir setiap negara, setidaknya ada beberapa ratus aura yang berbeda dari aura manusia. Di antara mereka, aura terkuat bahkan telah mencapai peringkat kelima dari Ki Revinemen. Dengan kata lain, Battle King Realm bisa terbang. Jumlah ahli seperti itu tidak banyak, hanya sekitar 30 atau lebih. Mereka tersebar di seluruh dunia. Ada banyak jenis orang, tetapi di Tiongkok, aura seperti itu paling banyak. Totalnya ada 10. Karena ada penyempurnaan Ki peringkat kelima, tentu saja ada penyempurnaan Ki peringkat keempat, penyempurnaan Ki peringkat ketiga, penyempurnaan Ki peringkat kedua, dan seterusnya. Zuo kecil, yang pernah ditemui Ningki sebelumnya, hanya berada di alam penempaan tubuh. Ini cukup untuk membuktikan bahwa meskipun Zhang San telah menjadi Taipan terkenal, dia masih belum berhubungan dengan orang-orang di alam pemurnian Ki. Bahkan bisa dikatakan kekayaan Zhang San masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan kelompok orang tersebut. Ningki percaya bahwa sebagian besar kekayaan tersembunyi ada di tangan mereka. Selain itu, Ningki juga merasakan lima tempat. Kelima tempat ini memberi Ningki perasaan yang tak terkatakan. Salah satunya terjadi di Tiongkok. Eksistensi macam apa Ningki sekarang? Alam transendensi yang disempurnakan. Kecakapan bertarungnya yang sebenarnya setara dengan lima ahli penciptaan kesengsaraan, namun dia merasa bahwa dia, tak terduga, di planet sekecil ini. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pengaturan sistem misi sampingan dan misi kemajuan bukannya tanpa tujuan. Sebaliknya, memang ada sesuatu yang aneh dengan bumi. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Ningki memikirkan pengadilan surgawi Bobrok yang dia lihat di menara pikiran. Jika mereka benar-benar sisa jiwa dari berbagai dewa dan Buddha, setidaknya itu bisa membuktikan bahwa beberapa legenda di bumi bukannya tidak berdasar. Setidaknya, keturunan Taishang Lao Jun telah membuktikan hal ini dengan sempurna. Ningki pergi ke lima tempat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ningki tidak menemukan apapun dari yang pertama hingga yang keempat, tetapi ketika dia mendekat, dia merasa itu lebih aneh lagi. Ningki kadang-kadang mendengar tentang salah satu dari mereka ketika dia berada di bumi. Itu disebut Afeburi Stonehenge. Ada beberapa batu besar yang tersebar, tetapi ketika Ningki berada dalam jarak 50 meter darinya, dia merasakan sedikit bahaya. Saat itu, Ningki tidak memilih untuk terus mendekat. Dia memilih untuk percaya pada intuisinya, tapi di saat yang sama, dia juga takut menarik beberapa monster yang akan menyebabkan kehancuran bumi. Di matanya, bumi sendiri masih sangat rapuh. Dengan kekuatan tempur Ningki saat ini, dia bisa menghancurkannya. Di Tiongkok, Kunlun. Ini adalah tempat aneh kelima yang dirasakan oleh kehendak ilahi Ningki. Ada banyak legenda tentang Kunlun sejak zaman kuno. Menurut legenda, ini adalah kediaman sementara kekaisaran Ibu Suri dari Barat. Faktanya, manusia telah menjelajahinya berkali-kali, tetapi selain hal-hal yang kadang-kadang tidak dapat dijelaskan, mereka tidak menemukan kediaman sementara kekaisaran yang legendaris. Pegunungan Kunlun yang tak berujung seakan sejajar dengan langit biru di belakangnya. Sebelum mendekat, sudah memberikan perasaan sakral, membuat orang merasa halus. Ningki hanya melihat pemandangan seperti itu di daratan tengah. Pasti ada sesuatu di sini. Ningki memindainya dengan kehendak ilahi, dan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Dia melangkah keluar dan sampai di sebuah lembah jauh di pegunungan Kunlun. Lembah ini terpencil dan tidak berpenghuni, tetapi banyak terdapat burung yang terbang. Tatapan Ningki tertuju pada patung di tengah lembah. Itu adalah patung berbentuk manusia dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Itu tampak seperti orang tua, tapi matanya membuat jantung Ningki berdetak kencang. Aneh, terlalu aneh. Ningki mendarat di depan patung itu dan melihatnya selama beberapa detik. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di belakang patung itu. Saat berikutnya, pemandangan di sekelilingnya berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lembah yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup. Segala jenis binatang aneh berlari dan bermain di rumput hijau, dan beberapa wanita berpakaian istana lewat sambil tertawa. Tiba-tiba, binatang aneh dan wanita berpakaian istana berhenti, dan pandangan mereka tertuju pada Ningki. Ningki sedikit terkejut, tapi dia menoleh untuk melihat. Apa yang mereka lihat bukanlah Ningki, tapi pemandangan di belakangnya. Sembilan naga emas bercakar lima sedang menarik kereta terbuka yang sangat besar saat melayang di langit. Di gerbong itu duduk seorang wanita anggun dan mewah. Kroknya hampir menutupi seluruh gerbong. Kereta itu perlahan mendarat di depan Ningki, dan sembilan naga emas cakar lima bersujud di tanah. Pada saat ini, wanita di kereta itu tiba-tiba menatap Ningki. Kali ini, Ningki yakin dia sedang menatapnya. Bibir merahnya bergerak sedikit. Kesengsaraan reinkarnasi generasi kita telah dimulai. Dalam sepuluh mata air, penganugerahan keabadian akan dimulai. Suara wanita itu bergema di telinga Ningki seperti suara dewa yang datang dari luar angkasa. Idola Dharma Kaisar abadi primordialnya tanpa sadar beresonansi dengannya, dan itu langsung mengembang melawan angin. Energi spiritual abadi merembes keluar dari tubuhnya. Wanita itu menatap Ningki dalam-dalam, dan saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Tidak ada apapun di sekitar mereka, dan bahkan patung manusia dengan punggung kura-kura di depan Ningki menghilang tanpa jejak. Apakah dia mengatakan itu padaku? Mungkinkah wanita ini adalah ibu suri dari barat? Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Dalam sepuluh mata air, penganugerahan keabadian akan dimulai. Sistem meminta saya untuk membuka susunan penganugerahan keabadian, jadi pasti ada hubungan di antara keduanya. Apakah ini berarti sistem berada di sisi yang sama dengan wanita ini? Tidak. Jika demikian, mengapa sistem meminta saya untuk merebut buah keberuntungan dari keturunan Tai Sang Lao Jun? Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi serius. Dia dengan hati-hati memeriksa pegunungan Kunlun lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan sedikit keraguan, dia kembali ke kota Tianhai. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, ketika Ningki sedang duduk di sofa bersama selir suci, Nuwa tiba-tiba muncul dan tersenyum pada Ningki. Pemimpin, hari ini adalah hari pertama sekolah di Universitas Tianhai. Anda dapat melapor ke Universitas Tianhai sekarang. Laporan, identitas apa yang Anda atur untuk saya? Ningki sedikit terkejut. Seorang siswa, pemimpin, bukankah kamu mengatakan untuk tidak menonjolkan diri? Aku mengatur agar kamu menjadi seorang siswa, tipe yang memenuhi persyaratan. Nuwa tersenyum manis. Beberapa garis hitam muncul di dahi Ningki. Murid, Ningbaixuan, dewa pembantaian yang meneror para penggarap benua Naga Azure, akan menjadi murid. Bagaimana dengan UER dan LingER? 1517 Universitas Tianhai adalah salah satu dari lima universitas terbaik di Tiongkok dan salah satu dari seratus universitas terbaik secara internasional. Itu adalah universitas terkemuka. Ketika Wu Ling Hongguang dari Ningki tiba di Universitas Tianhai, dia bahkan tidak dapat melihat pintu masuk utama karena ada kemacetan di depan. Orang-orang datang dan pergi, dan segala jenis mobil mewah bersinar di bawah sinar matahari. Nomor satu, aku akan turun di sini. Kamu kembali ke hotel. Ningki membuka pintu dan keluar dari mobil. Demi kenyamanan, Ningki langsung memanggil kedua robot tempur yang bertugas mengemudikan mobil tersebut. Ningki memperkirakan bahwa kekuatan tempur mereka setidaknya setara dengan kultifator kirefinemen tingkat enam. Dengan kata lain, mereka lebih kuat dari orang terkuat yang pernah dia rasakan di bumi. Melihat Ningki keluar dari Wu Ling Hongguang, banyak siswa di dekatnya yang pergi untuk melapor menunjukkan sedikit rasa jijik. Mereka berpikir bahwa sebaiknya dia naik taksi. Liu Dong, lihat, bukankah itu Wu Ling Hongguang? Salah satu pemuda yang sedang berjalan bersama tiba-tiba menunjuk ke arah Wu Ling Hongguang yang hendak menghilang ke jalan dan berteriak tanpa sadar. Liu Dong dan yang lainnya melirik sekilas dan saling memandang dengan curiga. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala dengan ragu. Selama periode waktu ini, mereka mengembangkan sindrom Wu Ling Hongguang. Sejak mereka naik dan melihat Hongguang mesum yang sedang merakit senapan mesin, mereka akan bergidik setiap kali melihat Wu Ling Hongguang di jalan. Ku rasa tidak. Aku curiga itu hanya untuk pamer. Itu bukan senjata sungguhan. Sial, kita pernah dikirim ke kantor polisi. Jika aku bertemu pria itu lagi, aku akan menghajarnya. Itu asayang sekali tidak ada bukti video pada saat itu. Para idiot itu masih mempercayai apa yang kami lihat. Liu Dong mengertakkan gigi dan berkata, lupakan saja, ayo kita bicarakan saat kita bertemu. Kualitas adik-adik junior tahun ini sepertinya sangat tinggi. Tatapannya terus menyapu paha seputih salju yang melewati matanya, dan dia sepertinya tanpa sadar menelan seteguk air liur. Ningki berbaris dan mengikuti kerumunan. Dia menyelesaikan pendaftarannya tanpa ekspresi. Periode waktu ini sangat lancar. Tidak ada kejutan, dan tidak ada yang mengetahui apakah identitas Ningki palsu atau tidak. Sistem meminta saya untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Apakah untuk mencegah orang lain mengetahui bahwa saya adalah seorang kultifator? Ningki merenung sambil berjalan menuju tuan rumah. Secara logika, dengan basis kultifasinya saat ini, jika dia benar-benar ingin menyembunyikan auranya, hanya keberadaan seperti alam transendensi dan alam pencipta yang dapat mendeteksi jejaknya. Ningki telah memastikan bahwa para kultifator di bumi memiliki level yang sangat rendah, yang terkuat hanya berada di alam pemurnian Ki tingkat kelima. Mungkinkah keturunan dari tuan tua agung-agung mempunyai sarana khusus? Hukuman jika gagal dalam misi ini adalah kematian. Ningki tidak berani bercanda dengan sistem. Demi keamanan mutlak, Ningki bahkan tidak menyapu Universitas Tianhai dengan kekuatan spiritualnya. Tidak lama kemudian, Ningki tiba di asrama. Asrama sudah penuh sesak dengan orang. Ningki melirik ke tempat tidur yang seharusnya menjadi miliknya dan melihat beberapa barang bawaan. Ningki berdiri dengan tenang di depan pintu dan tidak mengeluarkan suara. Dia terus memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Menurutnya, pertama-tama dia harus menemukan keturunan tuan tua tai sang, dan kemudian menguji sistemnya. Apa cakupan identitasnya yang tidak bisa dia ungkapkan? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mengungkapkan budidayanya dan merebut buah keberuntungan? Siswa ini juga murid baru tahun ini kan? Bukankah orang tuamu ikut bersamamu? Masuklah, jangan hanya berdiri di depan pintu seperti orang idiot. Sebuah suara menginterupsi pemikiran Ningki. Seorang wanita parubaya sedang menatapnya dengan senyum ramah. Ningki tersenyum dan masuk ke asrama. Selain wanita parubaya ini, orang tua lainnya tidak terlalu memperhatikan Ningki setelah melihat pakaiannya. Sebaliknya, mereka mengingatkan anak-anaknya. Bagaimana aku harus memanggilmu, murid? Ini anakku, Chen Sojun. Dia mulai bersekolah lebih awal dan satu tahun lebih muda dari yang lain. Dia sedikit pemalu. Anda akan tinggal di asrama yang sama di masa depan, jadi mohon jaga dia dengan baik. Wanita parubaya itu menarik anaknya dan tersenyum pada Ningki. Ningki menilai pihak lain. Dia adalah anak yang sangat pemalu dan tidak tinggi. Ketika dia melihat Ningki menatapnya, dia tersenyum canggung. Terlihat jelas bahwa dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Namaku Ningbaixuan. Ningki tersenyum tipis. Tak lama kemudian, orang tuanya pergi. Selain Chen Sojun, ada dua teman sekamar lainnya. Salah satunya bernama Linjun. Dia tinggi dan kuat dan merupakan siswa olahraga yang direkrut secara khusus. Dia berlatih lari cepat dan memiliki senyuman yang sederhana dan jujur. Yang lainnya tampak seperti bajingan. Namanya Yu Qing Feng, dan ada sedikit kesedihan di senyumannya. Dia adalah penduduk lokal kota Tianhai dan mungkin berasal dari keluarga kaya. Semua pakaiannya bermerek, dan arloji di tangannya setidaknya bernilai 100 ribu yuan. Ayo, ayo, ayo. Kita semua adalah kawan di kam yang sama mulai sekarang. Hari ini, aku akan mentraktir kalian makan. Aku yakin kalian belum pernah mencoba jajanan lokal kota Tianhai sebelumnya, kan? Yu Qing Feng menunggu orang tuanya pergi dan menyapa mereka dengan hangat. Kamu terlalu baik. Linjun mengangguk sambil tersenyum. Chen Sojun sedikit malu, tapi dia menatap Ningki. Kalian silakan saja, aku tidak akan pergi. Ningki tersenyum tipis. Dia datang ke Universitas Tianhai untuk misi, bukan untuk belajar. Selain misi, Ningki terlalu malas untuk melakukan hal lain. Baik Suan, kamu tidak melakukan hal yang benar. Setiap orang harus memiliki kesadaran kolektif. Anda baru saja datang ke kampus. Jika Anda tidak berkencan dengan kami, bagaimana Anda tahu berapa banyak kampus yang kami miliki? Izinkan saya memberitahu Anda, kampus unggulan Universitas Tianhai tidaklah sederhana. Selama Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda tidak perlu khawatir kaki Anda patah seumur hidup. Saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya sebelum datang ke sini. Selama kamu mengikutiku, kita akan pergi dan melihat keindahannya hari ini. Yu Qingfeng terkekeh. Oh. Ningki melihat bahwa Yu Qingfeng tampaknya lebih tertarik pada Universitas Tianhai. Matanya bergerak sedikit, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi bersama. Mereka berempat meninggalkan asrama bersama. Selain Yu Qingfeng dan Ningki, dua lainnya sedang melihat sekeliling. Setiap kali mereka melihat keindahannya, mereka akan membuang muka dengan rasa bersalah. Mendesis. Yu Qingfeng tiba-tiba menghirup udara dingin dan berhenti. Chen Sojun hampir menabrak punggungnya. Memukau. Sebuah keindahan yang bisa menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Mengapa ada dua orang di sini? Yu Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat sekelompok besar siswa laki-laki di depan mereka. Mereka dengan penuh semangat mengawal dua gadis cantik saat mereka berjalan ke arah mereka. Barang bawaan kedua gadis itu sudah dibagi di antara mereka. Mereka yang tidak berhasil mengambil apapun hanya bisa mengikuti dari samping. Banyak gadis yang lewat melihat ini dan mau tidak mau berkata, mereka benar-benar hewan dengan tubuh bagian bawah. Bukankah mereka hanya perempuan? Sepertinya mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun itu yang mereka katakan, rasa cemburu di wajah mereka tidak berkurang. Ningki melihat kedua gadis itu dikawal oleh sekelompok besar orang saat mereka melewati mereka. Yuer kecil bahkan dengan sengaja menoleh dan mengedipkan mata pada Ningki. Dia mengedipkan mata padaku. Dia mengedipkan mata padaku. Yu King Feng bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia memperhatikan bahwa banyak mata tajam tertuju padanya seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Betapa cerobohnya, Nua, beri aku penjelasan. 1518 Pemimpin, Yuer kecil dan yang lainnya memohon padaku untuk datang ke Universitas Tianhai untuk bekerja sama denganmu. Suara malu-malu Nua terngiang di benak Ningki. Ningki tahu karakternya, itu pasti sebuah akting. Jangan bilang kamu juga sudah mengatur agar Fang Kin, Fang Su, dan Hua Lang datang ke sini. Saya kira demikian. Baiklah, di masa depan, jika kamu mengambil keputusan yang lebih gegabuh tanpa seizinku, tunggu saja hukumanku. Pemimpin, Nua tidak akan melakukannya lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mulai mengambil tindakan mengenai masalah itu? Saya sudah mulai membuat pengaturan. Saya akan perlahan-lahan mengambil sahamnya. Namun, saya khawatir lembaga perbankan lokal akan mengetahui bahwa ada pergerakan dana yang tidak normal di rekening-rekening yang belum digunakan. Dekade, saya telah mengendalikan kecepatan untuk berada di atas garis aman. Namun, bahkan jika saya menelan saham yang tersebar itu, saham Zhang San masih akan melebihi 75%. Aku akan mengurus ini. Kamu tidak perlu khawatir. Pertama, makanlah bagian yang tersebar. Ya. Hai. Apakah kamu melihat itu? Aku baru saja membawamu ke bawah dan melihat dua wanita cantik tiada taraf. Bahkan selebriti pun tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Cek-cek. Ini sungguh keindahan alam. Haha, dia bahkan baru saja mengedipkan mata padaku. Hatiku telah meleleh saat ini. Yu Qingfeng dengan bersemangat berkata kepada Ningki dan tiga lainnya. Linjun dengan cepat mengangguk. Ya, dia sangat cantik. Aku belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Chen Sojun tersipu. Saya hanya melihat sekilas. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Baiklah, bukankah kita akan makan? Ini sudah jam makan siang. Ayo berangkat. Ningki berkata dengan ringan. Dalam perjalanan ke sana, Yu Qingfeng terus berbicara tentang betapa cantiknya UR kecil dan Zuo Linger. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka forum Universitas Tianhai. Pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar terlampir adalah momen ketika UR kecil dan Zuo Linger tersenyum. Tidak diketahui siapa yang menangkapnya. Tambahan. Menurut perhitungan organisasi paling otoritatif, Universitas Tianhai telah menghasilkan empat primadona kampus yang setara satu sama lain tahun ini. Dalam postingan ini, Little UR dan Zuo Linger ditempatkan berdampingan dengan dua gadis lainnya. Ningki melirik mereka, dua gadis lainnya juga sangat cantik, dan temperamen mereka juga sangat baik. Tetapi, postingan itu meledak. Ope, bolehkah aku bertanya apakah kamu buta? Sama-sama cocok. Silakan ambil kacamata sebelum kembali. Saya adalah pendukung mutlak dari Peerless Proud Duo. Di atas, saya pemimpin kelompok penjaga pasangan bangga yang tak tertandingi, Zhang Lian. Siapa master lantainya? Keluarkan dagingnya. Dia berbohong melalui giginya. Temperamen dari Peerless Proud Duo adalah yang terbaik. Oke. Ratusan komentar seperti ini langsung bermunculan. Perlu diketahui bahwa sekolah belum lama dimulai, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa populernya UR kecil dan Zuo Linger. Setelah Yu King Feng mentraktir mereka makan siang, dia meninggalkan mereka bertiga dan pergi sendiri untuk mengumpulkan informasi, mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan grup penjaga duo kebanggaan yang tak tertandingi. Lin Jun harus melalui beberapa formalitas untuk penerimaan khusus, sementara Chen Sojun sedang bermain game komputer di asrama. Ningki tentu saja tidak akan tinggal di asrama, tetapi berkeliaran di sekitar kampus. Oh, pemurnian tubuh tingkat 1 dan tingkat 2. Langkah kaki Ningki tiba-tiba berhenti. Tak jauh dari situ, 4 pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun berjalan mendekat. Semuanya tingginya sekitar 1,85 meter dan terlihat sangat tampan. Darah dan ki mereka sangat kuat. Tiga di antaranya berada di alam pemurnian tubuh tingkat pertama, dan satu di antaranya berada di alam pemurnian tubuh tingkat kedua. Pada level ini, kekuatan pukulan mereka sudah 2 atau 3 kali lipat dari kekuatan orang biasa. Sangat tampan. Beberapa gadis berhenti tidak jauh dari Ningki dan memandang keempat pemuda itu seolah-olah mereka sedang tergila-gila. Keempat orang ini adalah siswa baru tahun ini, kan? Mereka terlihat sangat megah, sangat menyebalkan. Liu Dong dan yang lainnya memandang keempat orang itu dengan iri dan cemburu. Meski keluarga mereka kaya, masing-masing terlihat jelek. Yang terbaik hanya terlihat sedikit lebih baik daripada orang biasa. Eh, aku pernah melihat salah satunya. Sepertinya beberapa tahun yang lalu, di rumah salah satu rekan bisnis ayahku. Keluarganya berbisnis biji, dan asetnya miliaran. Dia juga sangat kaya. Liu Dong dan yang lainnya dapat dianggap sebagai standar generasi kedua kota Tianhai, tetapi aset keluarga mereka paling banyak hanya beberapa ratus juta. Masih jauh dari miliaran. Teman-teman, lihat orang itu. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke punggung Ningki. Apa bagusnya seorang pria? Liu Dong mengerutkan bibirnya. Liu Dong-han, jangan bilang kamu jatuh cinta pada seorang pria, menjauh dari saya. Tidak, tidak, lihat dia. Bukankah dia terlihat seperti pria di kaki Greenness Mountain hari itu? Liu Dong-han buru-buru mengingatkan mereka. Eh, dia memang mirip dengannya. Semua orang kebetulan melihat profil samping Ningki, dan mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Kejar dia. Beberapa dari mereka buru-buru mengejarnya. Chen Yan, sepertinya ada masalah. Langkah kaki Ningki berhenti sebentar, dan pandangannya tertuju pada Taman Bunga di kejauhan. Dia melihat Chen Yan sepertinya dikelilingi oleh sekelompok gadis. Ningki telah melihat salah satu gadis itu belum lama ini. Dia adalah putri Zhang San, Zhang Fei Yu. Saat ini, dia memasang ekspresi arogan di wajahnya, dan dia mengatakan sesuatu. Sementara itu, Chen Yan mengepalkan tangannya dengan marah. Saat Ningki hendak berjalan mendekat, Liu Dong dan yang lainnya menyusul dan mengepung Ningki. Kemudian, Liu Dong memperhatikan Ningki dengan seksama dan segera berteriak, itu dia. Itu benar, aku akan mengenalinya meski dia berubah menjadi abu. Apa masalahnya? Ningki mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang ini juga menjadi mahasiswa Universitas Tianhai. Bagaimana menurutmu? Anda hampir membunuh kami hari itu, dan Anda membutuhkan banyak uang untuk memperbaiki mobil kami. Selain itu, kami harus menyelesaikan masalah dengan Anda karena ditangkap dan dikirim ke kantor polisi. Beritahu kami, di mana kedua wuling Hongguang Anda diparkir. Oh, benar saja, yang kami lihat adalah miliknya. Kata Liu Dong Han saat dia tiba-tiba menyadari. Jika ada sesuatu, kita akan bicara lagi nanti. Dengan cepat, Ningki telah melarikan diri dari pengepungan mereka dan berjalan langsung ke arah Zhang Feiyu dan Chen Yan. Hah! Liu Dong dan yang lainnya tercengang. Saat mereka hendak mengejarnya, Liu Dong Han tiba-tiba berbisik. Tunggu. Zhang Feiyu. Zhang Feiyu. Zhang Feiyu, putri Zhang San dari Arctic Ridge Group. Jejak ketakutan segera muncul di wajah mereka. Status Zhang Feiyu di Universitas Tianhai diakui sebagai saudari nomor satu. Tidak hanya dia cantik, tapi keluarganya juga sangat kaya. Dibandingkan dengan dia, orang-orang ini bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Jangan bilang anak ini kenal Zhang Feiyu. Mari kita lihat apa yang terjadi. Liu Dong berkata dengan hati-hati. Zhang Feiyu memandang Chen Yan dengan dingin. Aku tahu siapa ibumu, dan aku juga tahu siapa ayahmu. Dulu, ayahmu ingin mencelakakan ayahku, tapi ayahku baik hati dan tidak melaporkan ayahmu ke polisi. Dia bahkan membiarkan ibumu pensiun di Arctic Mountain Group dan melakukan pembersihan. Aku tidak menyangka ibumu begitu tidak berterima kasih dan bergabung dengan orang luar untuk mempermalukanku. Chen Yan, ku dengar kamu seorang kutubuku. Selain belajar, kamu tidak berguna. Kamu masih ingin tetap bersekolah setelah menyinggung Zhang Feiyu. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang? 1519. Chen Yan sangat marah. Dia tahu yang sebenarnya, tapi dia jelas tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, itu akan membuat musuh waspada. Dia hanya bisa membiarkan Zhang Feiyu memfitnahnya. Apa yang kamu tunggu? Gadis di sebelah Zhang Feiyu memasang wajah muram dan mencibir ke arah Chen Yan. Jika kamu tidak berlutut hari ini, aku bisa mengeluarkanmu dari Universitas Tianhai bahkan tanpa bantuan Zhang Feiyu. Pada saat itu, percuma saja kamu berlutut. Wajah Chen Yan menjadi sedikit pucat. Kelompok orang di depannya ini adalah tulang punggung masyarakat elit Universitas Tianhai, dan Zhang Feiyu adalah presidennya. Meskipun Chen Yan telah belajar sepanjang hidupnya dan tidak memperhatikan dunia luar, dia masih mendengar sedikit tentang kekuatan keluarga tulang punggung ini. Chen Yan. Sebuah suara terdengar. Chen Yan berbalik untuk melihat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Paman, kenapa dia ada di sini? Itu kamu. Zhang Feiyu memandang Ningki dan mengertakkan gigi. Dia merasa wajahnya masih sakit. Sepupu. Chen Yan baru saja membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Panggil aku sepupu. Suara Ningki terdengar di benaknya. Ya, sepupu. Chen Yan dengan cepat mengangguk. Sepupu. Pria ini ada hubungannya dengan keluarganya. Berengsek. Wang Nan masih berpura-pura tidak mengenalnya. Zhang Feiyu tiba-tiba teringat kejadian hari itu, dan kemarahan di hatinya semakin membara. Kamu ingin sepupuku berlutut? Ningki memandang gadis di sebelah Zhang Feiyu dengan acuh-ta'acuh. Dia seumuran dengan Chen Yan dan memiliki penampilan yang cantik. Sepupu. Oh, jadi Chen Yan adalah sepupumu. Gufei memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia mengenakan pakaian biasa, dan latar belakang keluarganya tidak jauh berbeda dengan Chen Yan. Kenapa kamu ingin membela dia? Saya pikir Anda mahasiswa baru tahun ini, kan? Pernahkah Anda melihat kami senior sebelumnya? Izinkan saya mengingatkan Anda dengan niat baik. Beberapa hal tidak mudah untuk ikut campur. Gufei tersenyum. Beberapa gadis di dekatnya tertawa, dan mata mereka penuh ejekan. Ningki tersenyum dan memandang Zhang Feiyu. Kamu tidak bisa mengendalikan anjingmu dengan baik. Apakah kamu ingin aku membantumu? Apa? Ekspresi keheranan muncul di wajah semua wanita. Apakah mereka salah dengar? Bocah ini sangat berani. Ketika Zhang Feiyu melihat sorot mata Ningki, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Kemudian, dia menyadari bahwa melakukan hal itu akan sangat memalukan, jadi dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Ningki dengan kebencian. Jangan mengira kamu tak terkalahkan hanya karena kamu bisa bertarung. Dalam masyarakat ini, kamu tidak bisa merencanakan apapun. Karena Chen Yan adalah sepupumu, maka aku tahu apa yang terjadi. Tunggu saja, seseorang secara alami akan datang dan menjagamu. Anda bisa bertarung. Zhang Feiyu mengenalnya. Ekspresi Gu Feiyu dan gadis-gadis lainnya sedikit berubah. Saat ini, sepupu. Empat anak laki-laki tampan yang dilihat Ningki sebelumnya, yang berada di bodi tempering tahap pertama dan kedua, berjalan mendekat. Salah satu dari mereka, yang berada di bodi tempering tahap kedua, tersenyum ke arah Zhang Feiyu. Tatapan ketiga anak laki-laki lainnya tertuju pada Ningki. Ada begitu banyak perempuan, tetapi Ningki adalah satu-satunya laki-laki. Sulit untuk menghindari orang menebak identitasnya. Namun, ketika mereka melihat pakaian Ningki, sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Wu Hao, kamu datang tepat pada waktunya. Sepupu diintimidasi. Mata Zhang Feiyu berbinar. Dia hanya tahu kalau sepupunya juga pandai bertarung. Dia awalnya takut Ningki akan tiba-tiba menyerang, tapi kedatangan Wu Hao membuatnya merasa lega. Seseorang berani mengganggumu. Wu Hao memandang Ningki dengan senyum tipis. Bukankah kamu pandai bertarung? Bertarung dengan sepupuku. Zhang Feiyu memandang Ningki sambil mencibir. Kata-kata Zhang San sekali lagi terlintas di benaknya. Dia telah melihat Wu Hao bertarung dengan matanya sendiri, dan dia merasa Wu Hao sangat kuat. Xiao Zuo paling mirip dengan Wu Hao. Dia sangat pandai bertarung. Ketiga anak laki-laki di samping Wu Hao segera menunjukkan senyum mengejek di wajah mereka. Mereka memandang Ningki dengan sedikit jijik. Tidak peduli seberapa bagusnya dia dalam bertarung, bisakah dia mengalahkan Master Seni Bela Diri yang telah memasuki tahap kekuatan jelas? Kamu juga mahasiswa baru, kan? Sepertinya saya pernah melihat Anda ketika saya melapor. Bagaimana dengan ini? Sepupu saya mengatakan bahwa Anda menindasnya, yang berarti Anda menindas saya, Wu Hao. Ada klub taekwondo di universitas. Karena kamu sangat pandai bertarung, bertarunglah denganku, dan kita bisa melupakan masalah ini. Bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekolah. Wu Hao memandang Ningki dengan senyum tipis. Di mata para Master kekuatan yang jelas, orang-orang biasa sama lemahnya dengan ayam. Wu Hao secara alami mengetahui hal ini. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan membela mereka. Namun, Zhang Feiyu berbeda. Dia khawatir dia tidak bisa lebih dekat dengan Zhang Feiyu, dan Ningki mendatanginya. Menghancurkan satu tangan sudah cukup, pikir Wu Hao dalam hatinya. Kamu ingin bertarung, kan? Baiklah. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Wu Hao tersenyum tipis. Semua orang berjalan menuju klub taekwondo. Pada saat ini, langkah Ningki tiba-tiba berhenti. Apa? Apakah kamu takut? Zhang Feiyu mencibir. Ningki memandang Liu Dong dan yang lainnya, mengapa kamu baru saja mencari saya? Tidak, tidak ada apa-apa. Liu Dong dan yang lainnya dengan cepat melambaikan tangan mereka, dan wajah mereka sedikit pucat. Orang ini sebenarnya mengenal Zhang Feiyu. Pantas saja Wuling Hongguang miliknya bisa dilengkapi dengan senapan mesin. Sekarang Liu Dong dan yang lainnya sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak memprovokasi Ningki. Keluarga mereka tidak mampu menyinggung seseorang yang mengenal Zhang Feiyu. Oh. Ningki tersenyum. Melihat Ningki dan yang lainnya pergi, Liu Dong menghela nafas lega. Qiyu Dong Han berkata dengan suara rendah, Liu Dong, dendam kami. Bam. Liu Dong dengan kejam membenturkan kepalanya, dendam apa? Latar belakang lawannya tidak sederhana, dan dia masih berani membalas dendam. Kali ini, anggap saja itu seperti mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Sepertinya mereka pergi ke klub taekwondo. Haruskah kita mengikuti mereka dan melihatnya? Oh. Beberapa dari mereka langsung menunjukkan ekspresi penasaran. Mereka saling memandang dan segera mengambil keputusan untuk mengikuti mereka. Karena sekolah baru saja dimulai, tidak banyak orang di klub taekwondo. Ketika Ningki dan yang lainnya tiba, pintu utama masih terkunci. Namun, salah satu gadis membuat panggilan telepon, dan segera seseorang yang sepertinya adalah seorang guru berlari dengan kepala penuh keringat. Dia tersenyum lebar dan membuka pintu utama. Setelah membuka pintu utama, dia tidak pergi. Dia sepertinya ingin berteman dengan Zhang Fei Yu dan yang lainnya. Fei Yu, Aku memposting postingan di forum. Karena orang ini memiliki dendam padamu, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Gu Fei berbisik di telinga Zhang Fei Yu. Oke. Zhang Fei Yu tersenyum tipis. Sebuah postingan di forum Universitas Tianhe langsung menarik perhatian banyak orang. Seseorang bertarung di klub taekwondo untuk merayu Zhang Fei Yu. Banyak siswa yang langsung mencium aroma gosip. Tak lama setelah mereka sampai di klub taekwondo, beberapa siswa yang berada di dekatnya bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat Zhang Fei Yu, mereka berpikir, itu benar. Liu Dong, lihat postingannya. Kiyu Dong Han dan yang lainnya juga menyelinap ke klub taekwondo. Kemudian, Kiyu Dong Han tiba-tiba menemukan sesuatu dan segera memberikan ponselnya kepada Liu Dong. Pengejar Zhang Fei Yu. Rahang Liu Dong hampir terjatuh. Wu Hao memandang Ningki sambil tersenyum tipis, bisakah kita mulai? Apakah Anda memerlukan pemanasan? Ningki berkata dengan tenang, tidak perlu. Ayo kita mulai. 1520. Sangat tampan. Apakah dia dipanggil Wu Hao? Ya, itu dia. Ketika dia di sekolah menengah, ada seorang senior di Universitas Tianhai yang menyukainya dan pergi ke sekolah menengah tersebut untuk mengaku padanya. Saya tidak menyangka dia akan benar-benar masuk Universitas Tianhai kali ini. Apakah dia mengejar Zhang Fei Yu? Omong-omong, mereka pasangan yang sempurna. Apakah kalian memperhatikan kalau junior di depannya juga sedikit tampan? Tes, dia jauh dari Wu Hao. Seorang Vangel mencibir dengan nada menghina. Senior, apa latar belakang Wu Hao? Seorang anak laki-laki di sebelahnya bertanya. Saya paling tahu latar belakang Wu Hao. Saya telah memilah informasinya secara khusus. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi seni bela diri sejak dia masih di sekolah dasar, dan dia selalu menjadi juara. Saya mendengar bahwa Universitas Kami secara khusus merekrutnya. Karena ini sangat kuat. Dia memenangkan kejuaraan setiap saat. Bukankah dia pandai bertarung? Tentu saja. Orang seperti Wu Hao akan bersinar kemanapun dia pergi. Informasinya terbongkar di tiba suatu saat, apalagi ada yang mengatakan bahwa aset keluarganya mencapai miliaran. Mata para Vangel di tempat kejadian dipenuhi dengan cahaya hijau ketika mereka melihatnya. Bahkan ketiga laki-laki yang tidak naik panggung menarik perhatian sebagian besar perempuan yang hadir. Wajahnya yang tampan, senyumnya yang menawan, dan sosoknya yang tinggi, sudah pasti dia adalah pangeran tampan di mata sebagian besar gadis. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang tahu tentang Ningki, dan pada saat ini, dia menjadi penghalang bagi Wu Hao. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah pelamar yang terlalu percaya diri, dan Wu Hao adalah pangeran tampan Sang Feiyu. Feiyu, apakah sepupu Chen Yan pandai bertarung? Gu Fei bertanya dengan suara rendah. Biasa saja. Sang Feiyu mendengus dengan nada menghina. Jadi bagaimana jika dia pandai bertarung? Selama dia mau, dia punya seratus cara untuk menghadapi Ningki. Ini akan segera dimulai. Seorang gadis di sebelah Gu Fei berkata dengan penuh semangat. Wu Hao memandang Ningki sebentar dan tiba-tiba berkata kepada orang banyak, kalian semua, simpan ponselmu. Saya tidak ingin terlihat oleh orang luar hari ini. Dia ingin mematahkan tangan Ningki. Jika telepon merekamnya, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Jika tidak ada satupun dari mereka yang jagoan silat, bisa dikatakan itu adalah sebuah kesalahan. Namun, banyak orang yang mengetahui bahwa ia telah berlatih bela diri sejak ia masih muda. Tidak baik jika mereka menggunakan video tersebut untuk menuduhnya menindas yang lemah. Singkirkan ponselmu. Kalau ada yang berani memotret, meski dia lari ke luar negeri untuk memposting video, aku masih bisa menangkapnya. Kamu tahu aku punya kemampuan ini. Zhang Feiyu melihat sekeliling dengan dingin. Ekspresi siswa yang berencana mengambil foto secara diam-diam berubah sedikit ketika dia mendengar ini, dan dia dengan enggan meletakkan ponselnya. Status Zhang Feiyu di Universitas Tianhai sangat tinggi. Bahkan para guru pun harus memberinya muka, jadi bagaimana mungkin seorang siswa berani menyinggung perasaannya. Seseorang pernah berkata bahwa jika seseorang menyinggung Zhang Feiyu di Universitas Tianhai, akan sulit bagi mereka untuk mengambil satu langkah pun di masa depan, dan akan lebih baik bagi mereka untuk putus sekolah dan masuk ke Universitas Tianhai. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Setelah menunggu sekitar 5 atau 6 detik, Wu Hao tersenyum pada Ningki. Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun, dan tidak melakukan apapun. Orang ini tidak boleh takut, kan? Bukankah Zhang Feiyu mengatakan bahwa dia pandai bertarung? Tiga anak laki-laki lainnya memandang Ningki dengan geli. Liu Dong, jika Wu Hao menghajar orang ini, itu sama saja dengan membantu kita melampiaskan amarah kita. Qi Yu Dong Han tertawa pelan. Liu Dong tersenyum dan mengangguk. Memang, mata Wu Hao berangsur-angsur menjadi dingin. Melihat Ningki tidak bergerak, dia langsung berjalan menuju Ningki. Ketika dia berada sekitar 3 meter dari Ningki, dia bergerak. Kaki kanannya seperti pisau, langsung menyapu lutut Ningki. Jika tendangan ini mendarat, orang biasa pasti perlu memulihkan diri selama beberapa bulan. Jarak 3 meter sangat pendek bagi Wu Hao. Orang-orang di Dojo Taekwondo hanya melihat sekilas sebelum Wu Hao bergerak. Mereka diam-diam terkejut. Dia tidak menghindar. Atau dia tidak tahu cara menghindar. Jejak keterkejutan muncul di mata Wu Hao. Lalu, dengan suara, Pu, dia menendang lutut Ningki. Jejak rasa sakit datang dari kakinya, tapi Ningki masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali oleh tendangannya. Para ahli mengetahui seluk-beluknya, sedangkan orang awam hanya menonton pertunjukannya. Para amatir itu tanpa sadar mendesis. Hanya tiga anak laki-laki lainnya yang sedikit terkejut. Cara mereka memandang Ningki menjadi sedikit terkejut dan serius. Kekuatannya terlalu sedikit. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mustahil. Jejak ketajaman melintas di mata Wu Hao. Tendangan lainnya begitu cepat hingga menimbulkan suara siulan. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya. Wu Hao naik ke udara dan mendarat dengan keras di tanah. Terlalu lambat. Ningki berjalan menuju Wu Hao selangkah demi selangkah. Wu Hao menggeram dan melakukan gerakan lain. Pa! Dia sekali lagi dijatuhkan ke tanah oleh Ningki. Kacau! Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak percaya. Mata Wu Hao menjadi sedikit merah. Bagaimana lawannya bisa begitu kuat hingga dia dijatuhkan dua kali di depan banyak orang. Sambil menggeram, Wu Hao menyerang Ningki lagi. Pa! Ningki dengan santai berjalan menuju Wu Hao. Menghadapi serangannya, dia dengan lembut melambaikan tangannya lagi, dan Wu Hao jatuh ke tanah lagi. Pergi ke neraka. Pa! 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 Wu Hao bangkit dari tanah lagi dan lagi dan menyerang Ningki seperti orang gila. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketidakpedulian seperti sebelumnya, hanya rasa malu dan amarah yang tersisa. Pa! Wu Hao jatuh ke tanah lagi. Kali ini, Ningki menggunakan sedikit kekuatan. Setelah Wu Hao jatuh, dia tidak bangun lagi. Melihat ini, ketiga temannya memandang Ningki dengan ketakutan sambil maju untuk memeriksa luka Wu Hao. Fei Yu, dia sangat pandai bertarung. Gu Fei mengerutkan bibirnya. Menjadi pandai bertarung tidak bisa mencari nafkah. Zhang Fei Yu berkata dengan dingin. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka langsung mengangguk. Memang pandai berkelahi tidak bisa mencari nafkah. Jika Zhang Fei Yu benar-benar bergerak, orang ini akan tamat tidak peduli seberapa bagus dia dalam bertarung. Keluarga mereka telah menyusup ke semua lapisan masyarakat dan memiliki sedikit pemahaman tentang latar belakang Zhang San. Bahkan saat ini, para tetua di keluarga mereka juga memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi Zhang Fei Yu. Jelas sekali, mereka takut pada Zhang San di belakangnya. Ada keheningan di dojo, sekelompok venjel tercengang, dan mulut mereka membentuk huruf O. Mereka tidak percaya pangeran tampan mereka telah kalah dari orang tak dikenal dengan cara yang begitu menyedihkan. Di sisi lain, beberapa anak laki-laki merasa sangat puas. Mereka memandang Ningki dengan tatapan yang sama. Zhang Fei Yu, lain kali jangan menghasut sampah seperti itu untuk menimbulkan masalah bagiku, dan jangan menimbulkan masalah bagi sepupuku. Kalau tidak, aku khawatir wajahmu tidak akan mampu menahan pukulan kedua dariku. Ningki berjalan langsung ke sisi Zhang Fei Yu. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan dojo bersama Chen Yan. Dan kerumunan itu secara sadar membuat jalan dan menyaksikan mereka pergi. Mahasiswa Zhang, ini mahasiswa baru, kan? Dia sedikit sombong. Apakah kamu ingin aku, guru yang datang untuk memberikan kunci buru-buru maju ke depan sambil tersenyum menyanjung? Tidak dibutuhkan.